Halo Sobat Militer, hari ini kita akan membahas mengenai pesawat masa depan di Indonesia ya, yaitu 3 jenis pesawat tempur masa depan di Indonesia. 1. Rafale Jet tempur Rafale, seperti kita ketahui di tahap pertama ini, pemerintah Indonesia resmi menandatangani pembelian 6 unit jet tempur Rafale. Saat ini, Dassault Aviation, produsen jet tempur Rafale, telah menyelesaikan produksinya. Setelah selesai, pesawat terbaru tersebut akan segera dikirim ke Indonesia. Kemenhan membeli 42 unit Rafale F3R yang terdiri dari 30 kursi tunggal dan 12 kursi double. Dengan pembelian Rafale, maka Indonesia menjadi negara ketujuh dunia yang menggunakan alutsista asal Perancis tersebut. Negara pertama yang mengoperasikan Rafale adalah Mesir dengan 55 pesawat, Qatar 36 pesawat, India 36 pesawat, Yunani 18 pesawat, Kroasia 12 pesawat, dan Uni Emirat Arab 80 pesawat. Jadi, kita tunggu saja kedatangannya. Nah, Rafale ini, jadi Indonesia menginginkan jet tempur yang masuk kategori generasi 4,5 ya. Khususnya Rafale ini, cocok sekali. Jadi, biasanya kan kita beli di Rusia atau enggak di Amerika ya. Jadi, kali ini Indonesia berpikir ulang dengan membeli jet buatan Perancis. 2. Pesawat F-15EX Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menjajaki kerjasama dengan produsen pesawat militer. Salah satunya, jet tempur F-15EX buatan Amerika Serikat. Diakini, akan segera merapat ke Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal Fajar Prasetyo, bahwa opsi pembelian jet tempur kini mengerucut pada F-15EX. Fajar mengatakan bahwa Indonesia menginginkan jet tempur yang masuk kategori generasi 4,5, baik yang kelas heavy ataupun medium ke atas. Karena itu, pilihan untuk menambah kekuatan, alat utama sistem persenjataan atau alutsista kini mengarah pada jet tempur F-15EX. 3. Pesawat IFX KF-8 KF-8 atau disebut juga dengan KF-21 Buramai adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan bermitra dengan Indonesia untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Indonesia. Program ini dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan yang berkontribusi sebesar 60%, di mana Indonesia berkontribusi sebesar 20% pada tahun 2010, dan sisa 20% lainnya ditanggung oleh mitra swasta, termasuk produsen Korea Aerospace Industry atau KAI. KAI-KF-8 sendiri merupakan program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah FAT-50. Di Indonesia, program pengembangan KF-8 sering disebut sebagai program IF-8 menurut Jakarta Globe. Ketika pesawat itu telah selesai, akan disebut sebagai F-33. Demikian info yang bisa admin berikan. Untuk video selanjutnya ditunggu saja. Dan minta tolong untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.